Saya berikan ini kesempatan untuk Bu Endang mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi terkait juga mungkin hal-hal yang disampaikan dari Bapak Sudirman mau diberi gambaran ataupun tadi terkait dengan penyebaran virus corona melalui udara. Terima kasih Ibu moderator. Ingin saya sampaikan WHO katanya kemarin itu beberapa hari yang lalu merilis bahwa penyebaran corona bisa juga melalui udara. Bisa juga melalui udara. Antisipasi yang harus kita lakukan kembali tadi masker, masker, masker. Jadi maskernya hanam hai. Dua masker bedah begini dulu memang satu kotak 50 ribu. Sekarang pernah naik 350 ribu isi 50. Saat itu semua orang panik beli masker. Terus terakhir setelah dinyatakan bahwa oleh lembaga penelitian Amerika yang terkemuka CDC bahwa masker kain bisa memblok transmisi virus corona setelah banyak orang menggunakan masker kain ini turun sendiri masker ini. Harganya menjadi sekarang mungkin seratusan. Tapi belum kembali ke normal seharga 50 ribu per kotak. Itu dia masker. Kemudian kalau belum yakin sama masker ini ditambah lagi dengan face shield. Wajah ini. Jadi ini pun enggak mahal. Ini cuma mungkin 20 ribu. Jadi begitu mudahnya kita untuk menghalau virus. Tidak perlu kita salahkan sana sini, sana sini. Bilang ini proyek, bilang ini ada permainan. Yang ada yang jelas bahwa virus corona ini mematikan. Kalau virus corona ini tidak mematikan, tidak ada urusan program-program ini semua. Karena seperti flu-flu biasa, seperti flu-flu biasa itu tidak perlu ada program apapun. Karena flu itu yang disebabkan juga oleh virus tidak mematikan. Yang jadi masalah ini kan karena mematikan. Dan orang-orang tua di rumah yang sudah sampai ke paru-paru menjadi sumber corona untuk orang-orang sehat di sekitarnya. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Bahwa program ini dilaksanakan karena dia mematikan. Dasarnya karena mematikan. Kalau tidak mematikan, mematikan dalam waktu tepat. Dalam waktu kalau dia hari pertama kita masuk kuman. Kalau daya tahan tubuh kita dan dia langsung turun ke paru. Itu hari kelima, ketujuh, KBHMU. Tidak sempat bergerak. Lain dengan kanker. Lain dengan TBC. Itu ada waktu kita. Tidak seganas corona ini. Kemudian tadi juga dikatakan waktunya lama. Untuk tadi yang Pak Saipul bilang. Bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk tes PCR. Mungkin pada saat itu ke Jakarta. Kalau sekarang ada dua tempat tes PCR. swab di Aceh, yaitu di Siron, dan di FK Darussalam. Dan itu butuh waktu satu, dua, tiga hari. Karena mengupas virus itu. Jadi virus itu yang bentuknya cantik itu. dikupas sampai dapat intinya. Intinya ada dua rantai. Rantai RNA dengan rantai DNA. Mbak puliknya hanya mudah. Menyepulik, ungkut, pulik buah mudah. Lima menit beres. Ini perlu ruangan yang memenuhi standar. alat yang canggih sehingga kita mendapatkan rantai dari inti virus tersebut. Dan orang-orangnya pun harus mengikuti kursus ini itu segala macam. Tidak bisa sembarangan. Jadi sementara virus itu dapat kita halau dengan masker, dengan face-shipping, dengan cici tangan, dengan jaga jarak yang tidak banyak menggunakan uang. Kalau buat saya, kalau rakyat menuntut macam-macam-macam-macam sementara dirinya tidak melakukan protokol kesehatan, semua pekerjaan ini akan sia-sia. Karena hotspot-hotspot virus akan selalu timbul di berbagai tempat. Sekarang petugas kesehatan sudah sangat kelelahan. Dengan kasus-kasus ini yang harus swab di tengah malam, yang harus swab masalah sementara, petugas swab terbatas. Sebelum ada wabah, petugas swab lima orang, satu rumah sakit cukup. Tapi sekarang dengan adanya wabah, itu petugas swab harus dibutuhkan dengan segera dengan banyak, sementara mereka yang sekolah itu jarang. Sehingga kita tidak mampu tersedia petugas swab dalam jumlah cukup yang dibutuhkan. Jadi saya sangat-sangat-sangat menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Jangan menanggap enteng kalau ingin kita sama-sama mengendalikan lajunya COVID di Aceh. Tidak mungkin Pemda setengah mati, rumah sakit setengah mati, aturan dikeluarkan oleh Kemenkes setengah mati, uang disediakan setengah mati, tapi rakyat tidak mau melakukan protokol kesehatan. Akan selalu ada hotspot-hotspot baru atau kluster-kluster baru yang menjadi sumber virus corona di daerah kita. Jadi betapa murah pencegahan itu daripada kita beli rapid ini, rapid itu, tes ini tes itu mahal. Dan itu harus tersedia. Jadi itu saja mungkin, maaf saya mungkin agak menggebu-gebu, karena beda sekali biaya memakai masker dengan biaya untuk sarana-prasarana kalau sudah terkena virus. Kita menyediakan ruang isolasi, itu butuh biaya yang sangat luar biasa, karena harus ada alat pembunuh kuman, harus ada AC yang memadai, kemudian harus ada CCTV, APD-nya mahal, luar biasa. Satu orang, satu kali pakai, satu juta. Mulai dari maskernya, kercamatanya, bajunya, baju berlapis-lapis, masker berlapis-lapis, itu pun sempat di Jainal Abidin tertular sudah tujuh perawat. Alhamdulillah sudah sembuh, sehingga mereka bisa bekerja kembali. Kemudian tentang layanan gratis di poliklinik PNRE, kami di Rumah Sakit Umum sudah ada poliklinik untuk COVID, sudah ada IGD untuk COVID, sudah ada ruang intensif untuk COVID, sudah ada ruang isolasi untuk COVID. dan selalu akan mengembangkan fasilitas-fasilitas layanan tersebut. Bagaimana yang jadi masalah, fasilitas-fasilitas itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, membutuhkan waktu, dibalik pada kita memakai master, cuci tangan, jaga jarak, dan jaga stamina. Itu kunci utama. Dan WHO pun sangat menganjurkan empat aktivitas tersebut. Bukan kita karang-karang, tapi dari WHO. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Endang. Assalamualaikum. Iya. Bu, bisa saya bertanya sebentar, Bu? Bisa saya bertanya sebentar, Bu? Boleh, boleh. Saya kasih satu kesempatan. Mungkin setelah ini kita minta tanggapan langsung ke Haji Umayah. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dosen kesehatan lingkungan di Aceh, Bu. Jadi, saya mau ngasih saran, Bu. Selama ini, kita kan, kalau orang pulang dari luar itu, kan kita lockdownnya di rumah, Bu. Jadi, kalau menurut saya itu, nggak lockdown murni. Kenapa? Udah banyak kasus, orang bapaknya pulang dari Jakarta, dari Medan, dia lockdown di rumah. Tapi anak, istrinya, dengan yang keluarga yang lain, itu kan masih berkeliaran di dalam masyarakat, Bu. Nah, jadi kalau bapaknya yang kena, itu rantai penularan penyakit terus, panjang, gitu, ya. Saya pengen usul sama pemerintah, itu lockdownnya lockdown murni, kalau kita lakukan sekarang, Bu. Jadi, lockdown murni itu, pemerintah harus menyediakan suatu tempat khusus. Jadi, kalau orang pulang dari Jakarta, dari Medan, dari mana kepergian, dia harus di lockdown 14 hari. Setelah 14 hari, dia tidak ada penyakit, COVID, itu dikembalikan ke keluarganya, Bu. Jadi, kita menjaga keamanan. Karena, Pak, selama ini orang kadang-kadang tidak perlu pergi keluar. Contoh, kayak yang orang kemarin di Penayong itu. Mohon dipersingkat, Pak. Ya. Ya, mohon dipersingkat, karena waktu kita. Ya, jadi saya minta lockdownnya, lockdown murni, Bu. Jadi, pemerintah menyediakan tempat, suatu tempat, itu ya, entah di asal aman. Baik, Pak. Kita terima sarannya. Ya, yang kedua, yang kedua, Bu. Mungkin cukup satu dulu, Pak. Ya. Perbatasan harus dijaga betul. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ibu moderator, saya akan ada rapat yang lain. Saya jawab. Betul. Boleh, boleh, boleh. Ya, Pak Julfikar, boleh ya. Jadi, Pak Julfikar, seseorang misalnya tanggal 1 masuk virus corona ke rongga hidungnya atau ke rongga tenggorokannya. Kemudian, virus itu akan naik, meningkat, sampai hari ke-7, hari ke-10. Mulai hari ke-10, dia akan turun terus. Makanya, dia harus isolasi diri. Dia boleh isolasi diri sendiri di rumah. Mungkin ada rumahnya, ada lantai 2. Dia isolasi. Kemudian, hari ke-14, dia lepas isolasi. supaya tidak menular dengan keluarga lain, selalu dia harus menggunakan masker. Jadi, yang paling bahaya bagi pasien-pasien corona itu hari ke-7 sampai, hari ke-3 sampai hari ke-10. Setelah itu, daya nularnya sudah menurun. Jadi, dia boleh isolasi diri di rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi, dan orang-orang lain di rumahnya juga semua memakai masker. semua memakai masker. Setelah 14 hari, dia sudah tidak, daya tulannya sudah sangat menurun. Baik, terima kasih Ibu Endang. Kita, karena waktu juga sudah maus ini. Saya mohon izin ya, mengikuti rapat lainnya. Baik, kita minta pandangan dari Bapak Haji Uma ini. Bagaimana, kira-kira, tanggapan Haji Uma terkini dikusi yang hari ini. Tidak perlu lagi menanggapi, karena tidak ada penanya ke saya. Semua penanya kepada Pak Sefol dan Bu Eda. Yang kedua, saya juga tidak ingin berbalas pantun dengan sahabat karib saya, Pak Sefol. Karena perlu berbalas pantun. Cuma, ingin meluruskan saja. Ingin meluruskan saja. Ini aspirasi sangat. Dan tentu, Pak Sefol menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Bu Endang juga menjalankan tugas sesuai dengan SOP-nya. Tentunya, saya tidak akan tidak masuk dalam area teknis. Jadi, semua beliau punya SOP standar bagaimana tugas-tugas yang harus beliau jalankan. Tapi, saya selaku Dewan Perwakilan Daerah, wakilnya masyarakat tentu melihat ini secara utuh bagaimana ini supaya menjadi penyelesaian yang secara khusus untuk bagaimana menangani COVID-19 di DAC. Karena apa? Setelah pengalaman kita tentunya 4 bulan yang telah kita lewati, tentunya kita tidak ingin masyarakat kita terpungkum dalam suasana yang begini selalu, suasana yang mencekam, bagaimana hari ini masyarakat kita berikan satu semangat, spirit bagi masyarakat bahwa ayo kembali berjuang, kembali berbuat, kembali bekerja, semoga kita bisa mendapatkan kemampuran, kesejahteraan kembali. Kalau begini selalu negara, masyarakat tentunya akan mengalami kebangkrutan terus. Yang kedua, Pak Sipul juga saya mendapatkan informasi bahwa memang kita memperjuangkan anggaran daerah. Bahwa kan hari ini anggaran kita belum termasuk anggaran-anggaran lainnya kan sekitar Rp41 triliun. dan kemudian untuk Provinsi EPBD kita kan sudah Rp13 triliun. Tapi sampai per 31 Juni baru terserap hanya Rp2 triliun saja. Jadi itu sangat rendah sekitar 21 persen. Maka nyoyo depakpun lepeng di Aceh habis-habis ya Pak Bacara. Logikanya bagaimana sudah bulan Juni bulan 7 ini sudah setengah perjalanan masih serapannya cuma Rp2 triliun sementara anggaran masih sebanyak Rp13 triliun semuanya. Jadi Alhamdulillah kalau memang tidak cukup bisa kita perjuangkan tapi berikan juga logika bahwa anggaran itu betul-betul bisa kita manfaatkan. Bucuk Pak Habis juga jangan mengatakan Habis demikian sekian terima kasih. Baik Bapak Tengku Haji Umar ini ada terakhir untuk Bapak Saifullah Abdul Ghani terkait perbatasan ini juga menjadi perbincangan Pak Kenhan perbatasannya ada pertanyaan dari penanyaan terakhir dan sebagainya mekanisme penjagaan perbatasan dan juga kita minta karena ini waktu selesai sekalian closing point dari Bapak Saifullah Abdul Ghani untuk webinar kita siang hari ini. Baik Ibu Moderator dan para webinar yang saya muliakan dirahmati Allah yang disarankan oleh Pak Junaidi itu memang bagus sekali dari sisi pemikiran dan kepedulian tetapi sangat sulit diterata kalau seandainya kita lakukan satu contoh setiap bus yang masuk di perbatasan kita rapit di saat itu lalu begitu nanti ada satu yang reaktif sopirnya dari penempat lain mau kemana karena itu yang dilakukan adalah untuk memperketat orang masuk ke Aceh yang pertama itu sekarang sudah berlaku harus menunjukkan surat bebas virus corona hasil rapid itu yang dilakukan di perbatasan darat perbatasan darat itu ada empat pintu utama kita Ibu Moderator yang pertama ada di Aceh Tamiang yang kedua di Tenggara ketiga di Aceh Singkir dan keempat di Kota Sungus Salam dan itu sudah berlaku alat rapid tapi kalau masuk melalui udara itu sudah berlaku hukum internasional waktu dia mau masuk ke pesawat ada aturannya waktu keluar dia dari pesawat mau masuk ke bandar Aceh ada aturannya itu sudah standar internasional nah yang mencemaskan di jalur darat selain ada pintu resmi yang terbuka juga dalam tanda kutip ada juga jalan tikus nah karena itu partisipasi masyarakat sebenarnya sangat penting saudara-saudara dari luar Aceh untuk sementara tidak usah bertamu secara fisik cukup melalui teknologi informasi harus selesai lewat telepon atau lewat WA Group yang kedua jalan-jalan tikus itu itu juga harus dijaga siapa yang menjaga karena itu kita punya bisa siaga COVID apakah ini berjalan atau tidak nah di tingkat provinsi bisa mengeluarkan instruksi meminta kepada Bapak Upati di Bapak Upati mengintruksikan lagi apakah di bawah ini berjalan secara semur atau tidak nah yang berikutnya betul kalau seandainya ada rumah isolasi yang disediakan pemerintah siapa yang menjamin ada yang menyembunyikan kemarinannya karena sampai sekarang seperti tadi yang ditangkap opini publik oleh Haji Rumah ada masyarakat yang belum percaya daripada nanti dibawa ke rumah isolasi dari bagian itu disembunyikan di kamar itu juga tidak akan efektif jadi efektivitas dan efesiensi anggaran menjadi pertimbangan dalam sebuah kebijakan dan masukan itu tentu kalau di tingkat unit masyarakat pasti bisa misalnya mengaktifkan menasa atau memang membuat aturan-aturan orang yang masuk ke desa itu itu akan efektif karena di desa itu saling kenal orangnya kemudian jamaah masjid atau jamaah sholat yang bukan orang setempat mungkin dibuat aturannya untuk tidak karena kita tidak mengenal orang baru yang ikut berjamaah karena bisa jadi OTG itu kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan di tingkat yang paling rendah dan itu paling efektif nah terakhir saya ingin sampaikan bahwa penilaian bahwa masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah tokoh masyarakat dan kurang baik saya kira memang standar penilaian masyarakat kita sangat tinggi kriteria yang ditempatkan oleh masyarakat kita untuk baik itu tinggi betul susah dijangkau ketika misalnya rehab-recon oleh BRR Nanias juga dianggap oleh masyarakat Aceh itu masih sangat buruk tetapi oleh dunia internasional dianggap terbaik karena standar kita tinggi yang berikutnya mengenai penanganan COVID-19 ini oleh presiden itu dianggap salah satu yang terbaik dari tiga daerah tapi di masyarakat kita masih dianggap belum sempurna tapi itu tidak salah sama sekali itu menjadi spirit kita untuk terus memperbaiki pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat nah terakhir yang saya ingin sampaikan yang perlu kesadaran kita semua ini kalau Bu Endang pakai dimensi spiritual tadi saya juga ingin tutup closing statement ini dengan spiritual bahwa fenomena COVID-19 di Indonesia dan di dunia ini semacam Allah menunjukkan kondisi di akhirat kelak nafsi-nafsi jadi kalau masa rehab-recon dulu kita bisa dibantu oleh masyarakat dunia ketika kita berhadapan dengan COVID-19 dunia masing-masing sibuk bahkan alat masker APD pun mereka gak mau jual ke negara lain jadi napsi-napsi karena itu solusi yang menyelamatkan yang pertama kita harus sadar bahwa virus corona itu tidak nampak tapi itu ada dan faktanya sudah banyak dia mematikan itu kesadaran yang harus kita sampaikan ke publik yang kedua mari bahu-membahu baik di DPD di DPR RI anggota DPR RI DPRA dan pemerintah aja sama-sama memperjuangkan nasib masyarakat kita terlindungi nah karena kita harus hidup dengan napsi-napsi kita harus sediakan pangan sendiri kita harus sediakan APD sendiri kita harus sediakan kecukupan kehidupan masyarakat Aceh sendiri karena itu pemerintah Aceh baru-baru ini juga melaunching tentang Aceh apa namanya gerakan Aceh mandiri pangan misalnya setiap kebijakan kalau satu kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah untuk kemas haratan rakyat Aceh tetapi dibenturkan oleh hal lain karena kepentingan kepentingan politik akhirnya gagal contoh misalnya pernah kita berlakukan jam malam sebenarnya itu upaya untuk memutuskan mataran type penularan lockdown itu bisa lockdown wilayah bisa lockdown waktu substansinya adalah mengurangi interaksi orang dengan orang lain sehingga terjadi pemutusan penularan bisa saja waktu berinteraksi itu dikurangi sehingga malam hari yang dikurangi interaksi tetapi juga publik akhirnya menilai itu tidak efektif sehingga ketika muncul keputusan presiden tentang PSBB ini dicabut kembali oleh Perkopimda dan disesuaikan kembali dengan regulasi yang ada terakhir saya ingin sampaikan mari bersama-sama tidak ada superman yang ada adalah supertim siapa supertim itu pemerintah Aceh pemerintahan Aceh DPR DPD DPR RI tokoh masyarakat Perkopimda dan terutama masyarakat karena virus corona COVID-19 belum ada obat yang paling efektif adalah pencegahan pengobatan itu alternatif terakhir dokter digarta terdepan tapi digaris belakang kalau kita efektif mencegah maka kita tidak butuh pelayanan rumah sakit karena tidak nyaman di rumah sakit itu tidur sendiri di ruang isolasi gelap tidak boleh ditemani apalagi yang kena itu balita atau bayi karena itu biarlah orang mengatakan ini kuat biarlah orang mengatakan ini bisnis Israel biarlah orang ini mengatakan akal-akalan pemerintah tapi mari jaga keluarga kita pakai masker sesering mungkin kemudian cuci tangan sesering mungkin tidak keluar rumah kalau tidak perlu kemudian tentu menghindari keramaian tidak usah terlalu lama beli kopi bawa pulang ke rumah minum bersama keluarga virus corona juga mengikat cinta kita kembali di rumah jangan berkeliaran di rumah demikian untuk pemerintah mohon maaf atas segala kekurangannya sahabat saya Pak Haji Umar sukses terus di Jakarta nasib kami ada dengan Bapak dan kami terus mendukung kerja-kerja Bapak di sana dan kami juga bekerja dengan baik salam kepada teman-teman se-Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih kepada Bapak Jubir COVID-19 Aceh yang sudah memberikan closing statement harapannya diskusi kita hari ini akan membawa sesuatu yang positif bagi penurunan risiko COVID-19 Aceh untuk rekomendasi ataupun notulensi kegiatan webinar ini kita akan nanti rangkumkan dan akan kita publis di dalam instagramnya magister ilmu kebencanaan unsia jadi nanti mungkin akan melihat bagaimana materi-materi yang sampaikan juga proses diskusi hari ini dan rekomendasi yang akan kita dapat di sana saya selaku moderator sangat bersemangat sekali ya harapannya memang apa yang kita diskusikan ini tidak hanya diskusi saja tetapi ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua tentu saja untuk perubahan Aceh yang lebih baik di masa depan terima kasih saya selaku moderator saya undur diri saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati